Harus, Komisi 2 harus turun untuk ikut melakukan verifikasi agar karena kalau ini tidak clear, nanti kelegitimasi pemindu kepala daerahnya bahaya. Wakil Ketua DPR RI Abdul Mohaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi 2 DPR ikut memverifikasi permasalahan pencatutan nomor induk kependudukan NIK yang diduga dilakukan pasangan calon perseorangan pada Pilkada Jakarta Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana atau Dharmakun. Hal itu kata Cak Imin sebagai upaya menjaga legitimasi penyelenggaraan Pilkada 2024 secara keseluruhan. Selain itu, Ketum PKB ini meminta agar KPU bersikap adil dan objektif dalam menanggapi permasalahan yang menuai sorotan di tengah masyarakat itu. Kemudian Cak Imin juga mengimbau segenap elemen masyarakat terus mengawasi proses tersebut dan tidak segang bersuara apabila menemukan dugaan tindakan penyelewengan. Sebagaimana diketahui, Dharmakun telah dinyatakan KPU Jakarta lolos verifikasi faktual atau VERFAK untuk maju Pilkada Jakarta 2024 setelah memenuhi 677.468 syarat dukungan. Namun belakangan viral, sejumlah warga Jakarta mengakun Nik KTP-nya dicatut untuk mendukung Dharmakun. Bahkan Anies Baswedan mengungkapkan Nik KTP milik dua anaknya, adik dan tim yang bekerja bersamanya ikut dicatut sepihak. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Merah. Nah ini akan seperti di Solo yang melawan Solo yang melawan DKI. Tidak tahu, tunggu aja, tunggu. Masih ada waktu. Terus ini di bentuk DKI juga ada disini. Sekarang ini, karena ini calon-nya calon berkaitan. Nah ternyata juga banyak KTP warga DKI yang dikatakan. KTP itu harus bersikap fair dan objektif. Masyarakat harus mengontrol. Partai-partai harus mengontrol, masyarakat harus mengontrol. KTP itu harus objektif. Yang merasa dicatut KTP-nya harus segera mau protes dan membargikan. Sebagai pimpinan, apakah ada dorongan untuk komisi dua? Harus. Komisi dua harus turun untuk ikut melakukan verifikasi agar. Karena kalau ini tidak clear, nanti kelegitimasi pemilu kepala daerahnya bahaya. Itu soal Pansus Haji tadi disinggung, Mbak Puan juga ini kira-kira tidak ada impu berhentus mulai jalan. Insya Allah Senin akan mulai kerja Pansus. Jadi Pansus Haji ini adalah Pansus Kebanggaan DPR karena baru kali ini ada angket yang menjadi hak kontrol DPR. Karena itu setiap bidato, Mbak Puan kan selalu mengangkat ini, sudah dua kali bidato. Karena memang itu produk yang paling monumental. Ya, dana desa ditinjau lagi pada aspek implementasi pengawasan. Karena banyak sekali dikhawatirkan penyelewengan terjadi kalau tidak dikhawatirkan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.